Oke semuanya apa kabar teman-teman, kita ketemu lagi Semoga kabar teman-teman semua baik-baik aja Sehat selalu, dipanjangkan umurnya Dimudahkan selalu usahanya Dilancarkan rizkinya, amin Posisi lagi ada di Super Mall Karawachi Nih teman-teman ya, sore-sore Nah, gue kesini kenapa bang? Karena drone gue jatuh lagi ya Jadi kameranya tuh rusak Gimbalnya ya Lebih tepatnya gimbalnya rusak Jadi gak stabil gitu Nah, gue cari di Google Map Tempat betulin drone tuh dimana Terdekat ternyata adanya di mall ini ya Mall Lippo Karawachi, nah ini dia Mallnya Nah, disana ada apartemen ya Jadi mall Lippo ini sekarang udah nyambung Sama apartemen U Residen Nah, itu di depan tol teman-teman ya Ada jalan tol tuh Itu kalau ke kanan arah Jakarta Ke kiri arah ke Merak Nah, kita akan coba muter ke sana Jadi ini gue lagi ngetes ya Ngetes drone abis betulin Kira-kira udah betul apa belum gitu ya Gimbalnya tuh udah mulai Bagus lagi Maksudnya udah gak Goyang-goyang lagi Atau masih goyang-goyang gitu Dan kita lihat disini Alhamdulillah udah bener kayaknya ya Udah gak goyang-goyang lagi Gimbalnya Meskipun nanti ada sih sedikit Bergelombang gitu Tapi sedikit aja Yang penting udah gak parah lah ya Jadi drone gue ini jatuh lagi dua kali ya Jadi Namanya juga baru berajar Mainin drone ya teman-teman Jadi yaudah Pasti ada aja jatuh Makanya untung gue beli drone-nya juga Yang gak mahal-mahal banget ya Kalau yang udah mahal banget Di atas 10 jutaan sih Pasti nyesek banget ya Nah, itu di bawah adalah Super Mall Karawaci ya Jadi sejarahnya teman-teman Mall ini dibangun 1992 maksudnya Nah, ini di bawah tol ya Nanti kita lanjut lagi bahas sejarahnya Kita lihat sekeliling dulu Nah, ini tuh Di depan sana adalah Perumnas Karawaci ya Wow, padat banget ya Perumahan nasional Karawaci Perumnas Nah, dulu gue tinggal disitu teman-teman ya Di Perumnas Karawaci Sebelum gue nikah sampai tahun 2017 Nah, itu tolnya Wih, lurus banget ya Rapi ya Kalau lihat dari atas ya Jadi arah ke depan sana tuh Arah ke Merak ya Arah ke Serang, Banten Nah, ini juga ada apartemen juga Disana baru Jadi dulu gue dari kecil Sampai tahun 2017 itu Tinggal di Perumnas itu Makanya gue udah biasa ya Main ke Super Mall Karawaci ini Karena emang ini mall yang terdekat Dan teramai ya Dan cukup lengkap gitu Makanya udah biasa gue main ke Super Mall ini Cuman udah semenjak gue nikah 2017 pindah ke daerah Jambé Makanya gue baru Sekarang lagi nih main ke Super Mall nih Jarang-jarang jadinya Kalau dulu sih sering ya Sekarang udah jarang Nah, ini dibangun tahun 1992 Namanya dulu adalah Lipo Karawaci ya Karena emang ini milik Lipo Group dulunya Namun setelah kerusuhan 1998 Ya, ini termasuk jadi korban ya Mallnya dijarah Terus dibakar Makan korban juga ya Ada beberapa orang gitu yang meninggal disini Kebakar, gosong Nah, lalu di alih pemilik ya Sekarang udah bukan punya Lipo lagi Namanya makanya diganti jadi Super Mall Karawaci Nah, ini adalah salah satunya Mall di Tangerang ini yang masih ramai Kalau Mall di Tangerang itu banyak yang udah sepi Seperti Metropolis ya Terus juga Balai Kota Bahkan mall yang mewah pun Di Alam Sutra tuh Mall Alam Sutra pun udah sepi ya Nah, Mall Karawaci ini masih ramai Termasuk paling ramai masih hidup ya Kenapa? Kalau ini menurut gue ya Opini pribadi Pertama, lokasi strategis Sebenarnya Mall-Mall di Tangerang Semuanya lokasinya strategis Tapi faktor keduanya menurut gue yang penting ya Jadi Mall Super Mall Karawaci ini Bukan ditujukan untuk kaum-kaum Menengah ke atas ya Jadi dia tuh bukan hanya untuk orang-orang elit Tapi menengah ke bawah pun ada Bisa, makanya Mall ini masih ramai ya Kalau Mall Alam Sutra ya Setau gue Gue pernah juga soalnya ke Alam Sutra Mewah banget teman-teman Kita kalau masuk aja udah minder ya Masuk tokonya aja udah minder gitu Udah pasti mahal-mahal barangnya Jadi otomatis ya Kalau Mall untuk menengah ke atas itu Ya orang-orang yang berduit aja yang masuk gitu Akhirnya sepi gitu kan Nggak semuanya orang bisa masuk lah Yang masuk itu nggak semuanya orang gitu Karena harganya mahal-mahal Jadi nggak semua orang bisa belanja Nah kalau ini tuh masih menengah ke bawah juga ada gitu loh Itu yang bikin Mall Super Karawaci ini tuh masih Cukup ramai gitu ya Nggak hanya untuk kaum elit Tapi menengah ke bawah juga ada Makanya gue makan-makan disini pun nggak takut ya Nggak takut kayak yang mahal banget Gimana Ya masih bisa kita Bayar lah gitu Paling makan disini tuh Habis 100-200 gitu Kan mending lah Kali-kali gitu ya Buat kita mah Kali-kali ke mall makan-makan 100-200 Nggak apa-apa Kan nggak setiap hari gitu Bisa-bisa mungkin sebulan sekali Ya nyisiin 200-300 buat makan-makan Ya masih bisa lah gitu Terus barang-barang juga ya Banyak Lengkap Dan nggak terlalu mahal ya Nah kalau mall-mall yang terlalu eksklusif Pasti sepi Karena kita pun kalau masuk ke situ Udah minder duluan ya Udah minder gitu Wah ini kayaknya duit nggak bakal cukup nih 300 ribu 200 ribu Ngambil buat makan Kayaknya nggak cukup gitu Ini opini ya Kalau ada salah-salah Koreksi aja nggak apa-apa Atau mau ditambah-tambahin Nah tuh dia temen-temennya Perumahan Perumnas Karawaci Begitu padat ya Padat banget Bokap gue Ya waktu nikah Di tahun 1990 Langsung pindah ke sini temen-temen Dulu disini belum seramai ini Dulu Perumnas itu Masih cuma beberapa Perum doang Ya kayak Istilahnya kayak Tenjo Daru Sekarang lah gitu Masih sepi Masih banyak kebon Ya lihat Sekarang udah 30 tahun kemudian Udah kayak gini padatnya Makanya buat temen-temen Yang mau beli rumah-rumah Di pedesaan Di pelosokan gitu ya Sabar aja ya Suatu saat juga sama Bakal rame juga Cuma nunggu waktu aja Nah dulunya Disini tuh masih sepi banget ya Tahun 1990 Terus 91 gue lahir Ya 98 ini kerusuhan disini Ya kan Terus 2017 gue pindah ya Jadi kangen juga ya Sama suasana Perum Suasana Daerah Super Mall Karawaci Ini karena dulu mah gue sering lewat sini Main kesini Motoran kesini Gitu ya Tuh padat banget temen-temen tuh Ya Nanti gue bakal Ngambil gambar Dari di atas rumah gue ya Di Perumnas Karawaci Biar lebih deket ya Ngelihat sepadat apa Perumnas Karawaci ya Dari atas drone Melalui rumah gue ya Di rumah gue Kalau ini kan Masih di mall Jadi agak jauh Nanti gue coba Agak deket lagi Biar enak melihatnya Biar lebih jelas Nah ini di bawah parkirannya ya Tuh di depan itu Ada parkiran motornya Ya Ada berapa tingkat itu Tiga tingkat Kalau gak salah Nah ini di bawah parkiran mobil Jadi parkiran mobilnya Banyak ya Sampai ada disini Di luar gitu Extend di luar Mall Di dalam mall juga Sebenernya ada gitu ya Di basementnya Cuman sering penuh ya Kalau mau Enak sih kesini ya Kalau hari minggu sabtu gitu Kalau weekend enaknya Parkirnya di luar sini teman-teman Karena biasanya disini agak sepi Bukan sepi Maksudnya masih agak lenggang lah Dimandingkan yang di basement Di basementnya udah penuh Nah itu gue di bawah ya Nerbanginnya disitu Alhamdulillah udah aman lah ya Makanya yang teman-teman nanya bang Gak update lagi Tenjo Daru ya Karena Kemarin tuh drone-nya jatuh lagi Nah ini udah gue service Otomatis nanti gue bakal Ngonten lagi Jadi sabar aja Ditunggu aja Gue bakal ngonten lagi Mangke drone ya Udah ketagihan pake drone Udah enak pake drone Jadi kedepannya gue mau update Mungkin pake drone terus ya Udah gak pake motor lagi ya Kalau pake motor Motovlog itu Kali-kali aja Mungkin kapan-kapan aja Selingan aja Tapi mungkin bakal lebih sering Pake drone ini ya Oke segitu aja Pembahasan gue kali ini Makasih buat yang udah nonton Ya Semoga teman-teman suka Bermanfaat lah ya Untuk melihat suasana Sepur mal Kalawaci dari atas ya Tadi Begitulah kira-kira ya Malnya Masih hidup Ini gue bukan hari minggu Padahal tuh Masih rame orang yang dateng ya Apalagi hari minggu Hari sabtu gitu Weekend Pasti lebih rame lagi Oke Kita ketemu lagi di video selanjutnya Gue tutup sampe sini aja Makasih Dadah Even now You're coming up to me Fire lighting up the sky Feel the ground Shaking underneath Try to take me alive Get ready for the fall All out I'm 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 selamat menikmati